Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu risalatah Allahumma tasalli wassalim Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wassalam Rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri Wa hadul uqadatan min lisania kuhu kuhuli Baik anak-anak Kelas 9 semuanya Alhamdulillah hari ini kita Akan melaksanakan pembelajaran bahasa Arab Yaitu materinya tentang Al-Tarkib lam al-fi'lul mudari Wa la al-nahiyah al-fi'lul mudari Baik sebelum kita Akan membahas berkenaan tentang Lam beserta fi'lul mudari Juga la nahiyah beserta al-fi'lul mudari Nabda bikiratil basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak semuanya Materi yang akan bapak sampaikan ini Yaitu adalah bertujuan untuk Yang pertama murid dapat memahami fi'l mudari Yang kemasukan lam dan la Ya Jadi Kalian Dari mulai kelas 8 kemarin Dan juga Kalau tidak salah di kelas 7 juga Sudah disampaikan berkenaan fi'l mudari Dan juga bapak sudah sering menyampaikan Bahwa fi'l mudari ini jangan sampai dilupakan Karena di kelas 9 akan sering membahas berkenaan fi'l mudari Tapi disini fi'l mudari nya itu ada tambahan Yaitu kemasukan lam dan la Kemudian yang kedua murid dapat membedakan fi'l mudari yang kemasukan lam dan la pada setiap domirnya Maka nanti ketika lam masuk ke dalam fi'l mudari ada beberapa yang berubah Apakah haroka terakhirnya Apakah huruf terakhirnya Kemudian yang ketiga Murid dapat mengaplikasikan dalam contoh fi'l mudari yang kemasukan lam dan la beserta perubahannya Baik Kita langsung masuk ke dalam materi Yaitu lam dan la Itu adalah termasuk salah satu huruf Yang berfungsi mengubah haroka terakhir Pada fi'l mudari Dalam bahasa Arab Lam dan la ini dinamakan huruf jazam Jadi kalau lam ini Lam Itu namanya lam jazam Kalau la Itu lanahi Makanya lam ini diartikannya adalah Belum Artinya adalah Belum Atau boleh juga tidak Lam ini diartikan belum Ataupun tidak Dalam bahasa Arab sebutnya Lam jazam Kalau la Ini adalah sifatnya larangan Maka diartikan jangan La ini diartikannya adalah Jangan Karena la nahi Nahi itu larangan Maka la nya disebut la Anna hiya Nah Fi'l mudari yang kemasukan lam dan la Akan mengalami perubahan Di antaranya adalah Ya Mohon diperhatikan Yang pertama Apabila domirnya Ya Hua Hua Hia Anta Ana Dan nahnu Maka haroka terakhir pada fi'l mudari disukunkan Sekali lagi Apabila domirnya adalah Hua Hia Anta Ana Dan nahnu Maka haroka terakhir pada fi'l mudari disukunkan Contoh Hua Itu kan Ya'lamu fi'l mudarinya Kemudian masuk lam Lam Ya'lamu Maka haroka terakhir pada fi'l mudari yang domirnya hu'ah Itu disukunkan Berubah Karena ada lam Itu perubahannya Ya Sekali lagi Hua Ya'lamu Yang ini adalah kata atau fi'l mudari yang belum kemasukan lam Ketika masuk lam Lam Ya'lamu Kenapa haroka terakhir menjadi sukun Karena kemasukan lam Yang asal harokatnya adalah ini Domah Ya Ini harokat domah Berubah menjadi sukun Dikarenakan Ada lam Lam Ya'lamu Dia mengetahui Lam Ya'lamu Dia belum mengetahui Jadi artinya Dia belum mengetahui Ketika masuk lam Atau dia tidak mengetahui Ya Kalau ini artinya Dia mengetahui Ya'lamu Dia mengetahui Lam Dia tidak mengetahui Atau dia belum mengetahui Ya Kemudian Hiya Hiya ta'lamu Ketika masuk lam Maka perubahannya sama seperti Perubahan pada domir huwa Lam Ya'lam Ini juga sama Lam Ta'lam Asalnya harokatnya domah Masuk lam Maka berubah menjadi Sukun Ya Maka lam Lam ta'lam Ta'lamu Dia seorang perempuan Mengetahui Lam ta'lam Dia seorang perempuan Belum mengetahui Atau Tidak mengetahui Seperti itu Oke Selanjutnya Anta Ta'lamu Ya Ta'lamu Kamu Mengetahui Lam ta'lam Kamu belum mengetahui Sama halnya seperti Domir huwa dan hiya Ketika belum masuk lam Maka Harokat aslinya Atau harokat asalnya Adalah Loma Ketika masuk lam Lam ta'lam Maka harokatnya berubah menjadi Sukun Sama halnya dengan La La nahi Juga sama La ta'lam Ya La ta'lam Kalau ini Kamu jangan tahu Atau kamu jangan mengetahui Ya Seperti itu La ta'lam Sama disukunkan Ya Kemudian Domir ana A'lamu Masuk lam Lam A'lam Harokat domah Berubah menjadi Sukun Karena termasukkan Kemudian Nahnu Na'lamu Kami mengetahui Masuk lam Lam Na'lam Kami Tidak mengetahui Ya Itu diantaranya Kemudian yang kedua Apabila domirnya Huma Hum Antuma Antum Anti Maka Huruf nun Pada fiil mudori Dibuang Atau dihilangkan Sekali lagi Ketentuan yang kedua Apabila domirnya Huma Hum Antuma Antum Anti Maka huruf nun Pada fiil mudori Dibuang Atau dihilangkan Contoh Ya'lamani Mereka berdua Mengetahui Ya'lamani Mereka berdua Mengetahui Kemudian Masuk lam Lam Ya'laman Disini Nunnya Menjadi hilang Karena masuk lam Lam Ya'laman Mereka berdua Tidak mengetahui Seperti itu Kemudian Hum Ya'lamana Ya'lamana Mereka Mengetahui Kemudian Masuk lam Lam Ya'lamu Ditambah Alif Dibelakangnya Menandakan bahwa Ini adalah Jama Atau menunjukkan Banyak Lam Ya'lamu Ya'lamuna Lam Ya'lamu Nunnya dibuang Seperti itu Kemudian Selanjutnya Anti Ta'lamina Ya'lamana Masuk lam Lam Ta'lami Nunnya dibuang Tidak ada Ya Seperti itu Ataupun juga Lanahi La Ta'lami Kamu Jangan tahu Ya Kamu gak usah tahu Artinya gitu Kemudian Antum Ma Ta'lamani Masuk lam Lam Ta'lamah Mereka berdua Belum tahu Atau kalian Mohon maaf Ini Lam Ta'lamah Kalian berdua Belum tahu La Ta'lamah Kalian berdua Jangan tahu Seperti itu Kemudian Yang antum Ta'lamuna Mereka Atau kalian Mengetahui Lam Ta'lamu Kalian belum tahu Atau kalian Tidak tahu La Ta'lamu Kalian Jangan tahu Nah Karena ini Alaknya Jangan ya Kemudian Yang ketiga Apabila Domirnya Antunna Dan Hunna Apabila Apabila Domirnya Antunna Dan Hunna Maka Huruf Nun pada Fi'il Mudari Tidak Dibuang Atau Tidak Ada Perubahan Contoh Hunna Misalkan Domir Hunna Ya'lamna Mereka Perempuan Mengetahui Masuk Lam Ya'lamna Mau Kemasukan Lam Ataupun Tidak Untuk Hunna Itu Tidak Ada Perubahan Tapi Dari Dari Segi Arti Tetap Berubah Ya'lamna Mereka Perempuan Tidak Mengetahui Mereka Perempuan Mengetahui Lam Ya'lamna Mereka Perempuan Tidak Mengetahui Karena Kalau ini Dihilangkan Yang Nunnya Maka Akan Sama Dengan Domir Hua Yang Di Atas Nanti Akan Sama Dengan Domir Hua Yang Di Atas Apa Kalau Nunnya Dibuang Jadi Lam Ya'lam Maka Sama Makanya Tidak Dibuang Ya Setelah Lagi Untuk Huna Lomir Huna Dan Antuna Itu Nunnya Tidak Dibuang Atau Tidak Ada Perubahan Walaupun Kemasukan Lam Dan La Contohnya Ya'lamna Lam Ya'lamna Ta'lamna Lam Ta'lamna Kalian Tidak Mengetahui Kalian Jangan Tau La Ta'lamna Seperti Itu Ya Nah Apa Perbedaan Lam Jazm Dan Lanahi Itu Perbedaannya Apabila Lam Jazm Semua Domir Pada Fi'il Mudari Itu Digunakan Mulai Dari Domir Hua Sampai Nahnu Jadi Untuk Lam Jazm Yang Tadi Menunjukkan Tidak Atau Belum Semua Domir Dipakai Dari Hua Huma Hum Hia Huma Huna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Ana Nahnu Semuanya Dipakai Sedangkan Untuk Lanahi Tidak Semua Domir Yang Digunakan Pada Fi'il Mudari Yang Dimulainya Dari Domir Anta Sampai Antuna Berarti Hanya 6 Domir Yang Dipakai Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Ya Karena Kalau Larangan Biasanya Ini adalah Kita Dengan Orang Kedua Ya Kalau Larangan Jadi Tidak Mungkin Melarang Itu Dengan Orang Ketiga Atau Dengan Orang Pertama Tidak Mungkin Misalkan Dengan Domir Ana Saya Jangan Gak Mungkin Gitu Jangan Saya Gak Mungkin Seperti Itu Pastikan Larangan Itu Kepada Dengan Orang Kedua Atau Orang Yang Diajak Ngobrol Dengan Kita Seperti Itu Nah Disini Adalah Kolomnya Nah Ini Kolomnya Untuk Lam Plus Fiil Mudori Dan La Afil Mudori Nah Ini Untuk Lam Plus Fiil Mudori Itu Dari Domir Hua Sebenarnya Tadi Disampaikan Pada Slide Yang Sebelumnya Itu Dari Domir Hua Sampai Huna Lam Fiil Mudori Ada Lam Ya Lam Lam Ya Lama Lam Ya Lam Lam Ta Lam Lam Ta Lama Lam Ya Lam Nah Untuk La Fiil Mudori Tidak Ada Ya Lanahi Untuk Domir Hua Tidak Ada Sampai Domir Huna Ya Kemudian Nah Ini Yang Domir Anta Untuk Lam Plus Fiil Mudori Semua Yang Disampaikan Itu Semuanya Ada Lam Ta Lam Lam Ta Lama Lam Ta Lam Lam Ta Lami Lam A Lam Lam Na Lam Nah Untuk La Fiil Mudori Itu Ada Ya Yang Pertama La Ta Lam Jangan Kamu Tau La Ta Lama Jangan Kalian Berdua Tau La Ta Lama Kalian Jangan Tau La Ta Lami Kamu Jangan Tau Ini Untuk Perempuan Ya Seperti Itu Kemudian Untuk Nomir Ana Dan Nahnu Ya Ini Juga Tidak Ada Untuk Lanahi Ya Gak Mungkin Jangan Saya Tau La Lama Jangan Saya Tau Gak Mungkin Menyuruh Atau Melarang Diri Sendiri Seperti Itu Pasti Kalau Larangan Untuk Orang Lain Untuk Kalimat Di Dalam Bahasa Arab Ini Ya Jadi Seperti Itu Ya Tapi Mohon Maaf Disini Gak Ada Antuna Ya Mohon Maaf Kayaknya Kelewat Antunanya Tapi Bapak Sampaikan Intinya Sama Antumirhuna Dan Antuna Baik Di Lamna Lam Fiilmudari Atau La Fiilmudari Itu Tidak Ada Perubahan Ya La Ta Lamna Atau Disini Lam 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 Ta Lam Seperti Itu Ya Kemudian Al-Qiro'ah Ya Nah Disini Ada Beberapa Kalimat Yang Kemasukan Lam Mungkin Kalian Sudah Bisa Menunjuk Satu Kalimat Yang Kemasukan Lam Ya Di dalam Surat Al-Arab Ayat 23 Kira-kira Di Surat Al-Arab Ayat 23 Ini Mana Kata Yang Kemasukan Ya Nah Ini Lam Tag Fir Asalnya Apa Tag Firu Asalnya Tag Firu Ya Engkau Memohon Ampunan Lam Tag Fir Tidak Akan Diampun Tag Firu Diampuni Lam Tag Fir Tidak Diampuni Nah Seperti Itu Ya Nah Kemudian Surat Al-Kahfi Ayat 42 Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Surat Mudori Yang Yang Kemasukan La Atau Lam Ini Lam Usrik Usriku Aku Menyekutukan Lam Usrik Aku Tidak Menyekutukan Nah Gitu Ya Ini Alif Menunjukkan Domir Ana Usriku Aku Menyekutukan Kalau tidak Ada Lam Selanjutnya Surat An-Nur Ayat 27 Nah Disini Apakah Ada Lam Jazm Atau Lanahi Yayuhal Lazina Amanu La Tadakhulu Buyutan Ghoiru Buyutikum Hatta Tasta Nisu Watusallimu Ala Ahliya Zalikum Khairul Lakum La Allah Tadakkaru Kira-kira Di surat An-Nur Ayat 27 Mana Yang Ada Lam Jazm Atau Lanahi Ya Nah Kalimatnya Yang ini La Tadakhulu Yang ini Asalnya Tadakhulu Na Ya Tadakhulu Asalnya Masuk La La Tadakhulu Nurnya Dibuah Diganti Dengan Alif Menurutkan Jawa Ya Artinya Apa Tadakhulu Kalian Masuk Ketika Masuk La Tadakhulu Hilang Nunnya Maka Kalian Jangan Masuk Kalau Diartikan Seperti Ini Hai Orang-orang Yang Beriman La Tadakhulu Buyutan Janganlah Kalian Masuk Buyutan Kedalam Rumah Goiro Buyutikum Yang Bukan Rumah Kalian Hatta Tasta Nisu Sampai Kalian Mendapatkan Izin Watusallimu Ala Ahliha Dan Mengucapkan Salam Kepada Yang Punya Rumah Seperti itu Hal itu Baik Lagu bagi kalian Agar Kalian Dapatkan Pelajaran Mengingatkan Bahwa Ini Ada Hal Yang Penting Ini Adab Bagaimana Masuk Kedalam Rumah Orang Lain Di Surat Anur Ayat 27 Di Disini La Tadakhulu Artinya Adalah Janganlah Kalian Masuk Jangan Kalian Masuk Awalnya Tadakhuluna Masuk La Tadakhulu Makan Nil Selanjutnya Surat Anisa Ayat 29 Ya Ya Ayuhalladzina Amanu Latakulu Amwalakum Bainakum Bilbatil Illa Antakuna Tijaratan Antarazim Minkum Wala Takutulu Anghusakum Innallah Kanabikum Rahima Dari Ayat Dari Surat Anisa Ayat 29 Ini Mana Yang Ada La Nahi Atau Lam Dazim Kalau Dilihat Tidak ada Lam Ya Disini Tapi Adanya La Disini La Tak Kulu Awalnya Tak Kuluna Ya Tak Kuluna Kalian Makan Kemudian Masuk La Makan Nurnya Dibuang La Tak Kulu Jangan Kalian Makan Ya Jangan Kalian Makan Makan Seperti Itu Awalnya Kalian Makan Tak Kuluna Masuk La Murnya Dibuang La Tak Kulu Seperti Itu Kalau Diartikan Ya Yuhaladina Amanu Hay Orang Riman La Tak Kulu Amwalkum Janganlah Kalian Memakan Harta Kalian Bainakum Bil Batil Dengan Cara Yang Batil Dengan Cara Yang Tidak Baik Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Walatakutulu Ang Kusakum Dan Janganlah Kalian Membunuh Diri Kalian Tadi Sini Awalnya Tak Tuluna Tak Tuluna Ya Kalian Membunuh Walatakutulu Seperti Ya Itu Saja Mungkin Yang Dapat Bapak Sampaikan Syukran La Ihtimam Ikum Naktatin Bikrati Hamdallah Alhamdulillah Wabilalamin Silahkan Nanti Dikerjakan Latihan Ya Nanti Kalau Ada Yang Belum Taham Dari Apa Yang Bapak Sampaikan Ya Nanti Bisa Di WA Nomor Bapak Atau Langsung Nanti Dikirimkan Pertanyaan Atau Mungkin Bisa Jadi Videonya Nanti Bisa Dilihat Secara Diulang Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh